Intro Salam TAYOTB, selamat datang di One West Outlook, marker update minggu ke-2 Februari 2021. Bersama saya Ahmad Enver, siap memberikan informasi dan analisa terkini, perekonomian dunia dan juga Indonesia, untuk membantu Anda memilih solusi investasi terbaik. Tahun 2020 telah menjadi tahun yang penuh bijolak. Lebih dari 1,5 juta jiwa menjadi korban akibat pandemi COVID-19, dan masih banyak lainnya yang menderita akibat kehilangan mata pencaharian. Aktivitas industri global merasakan hibas yang sangat signifikan, terutama di sektor perdagangan, transportasi, dan perhotelan, bahkan hingga saat ini. Berbagai pembatasan sosial yang dilakukan telah memicu kontraksi ekonomi global yang terdalam selama beberapa dekade terakhir. Dana Moneter Internasional atau IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 akan terkontraksi 3,5%. Meski demikian, di awal tahun 2021 ini sudah terlihat berbagai indikasi bahwa ekonomi global telah berada dalam jalur pemulihan yang positif. Di mana rekan kami di Bandok Singapura mengantisipasi pertumbuhan global akan mampu tumbuh hingga 5,9% sepanjang 2021. Nah, resi pemulihan ini turut didukung oleh stimulus fiskal yang masif di tingkat global, serta pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan secara serentak oleh berbagai bank sentral dunia. Di Amerika Serikat, misalnya, setelah mengelontorkan stimulus fiskal dengan total lebih dari 3,5 triliun USD sepanjang 2020 lalu, Presiden baru Joe Biden bersiap untuk meluncurkan stimulus tambahan sebesar 1,9 triliun USD. Terhadap kebijakan moneter, selain telah menurunkan suku bunga acuannya menuju jenjang 0 hingga 0,25%, The Fed juga menjalankan pelonggaran kuantitatif alias kuantitatif easing guna menopang likuiditas pasar. Sehingga ini semua mendorong total asa The Fed untuk meningkat tajam sepanjang 2020. Secara keseluruhan, kami mengantisipasi sikap dovish The Fed ini masih akan bertahan di tahun ini, khususnya dengan tren suku bunga rendah yang akan tetap menjadi tema utama. Ditopang oleh kepemerintahan dunia yang semakin bijak dalam menghadapi lonjakan infeksi virus, optimisme vaksinasi global, dan juga kebijakan luar biasa yang dilakukan oleh para pemangkuk bidang fiskal dan moneter, sentimen pelaku pasar pun berangsur pulih. Kondisi ini tercermin dari turunnya volatilitas pasar relatif dibandingkan dengan pada puncaknya pada Maret silam. Hal tersebut, kami nilai, merupakan beberapa faktor yang kondusif untuk penguatan risk aset di tahun 2021. Hal tersebut tidak terkecuali terhadap aset-aset Indonesia. Tekanan di pasar pun sangat terasa, dengan nilai tukar rupiah sempat menyentuh level di atas 16 ribu rupiah per USD di tengah tengahan arus dana investasi global yang memilih flight to safety alias kembali ke safe haven asset. Pemerintah Indonesia bergerak cepat dan ekstraordinari dalam upaya menahan tekanan ekonomi, tercermin melalui pemerintah yang telah mengalokasikan stimulus sebesar 695 triliun rupiah melalui program pemulihan ekonomi nasional. Di 2021, pemerintah pun kembali menjadikan dana senilai 372 triliun rupiah guna menopang pemulihan ekonomi domestik yang ditujukan kepada individu sehingga menopang daya beli dan juga konsumsi serta kepada para pelabur usaha. Stimulus moneter pun tidak ketinggalan. Bank sentral terbukti cukup akumudatif dalam menopang stabilisasi nilai tukar dan pasar keuangan domestik. Sepanjang tahun 2020, Bank Indonesia telah menurunkan suku pengacuannya sebanyak 125 basis point menuju level 3,75% saat ini yang merupakan level terendah sejak diadopsinya BI 7 Days Reverse Reporate sejak 2016 lalu. Bank Indonesia juga turut aktif mengintervensi nilai tukar rupiah ketika diperlukan dan juga cekatan dalam melakukan injeksi likuiditas guna menjaga kondisi likuiditas pasar yang teronggar. Di tahun 2021, rekan kami di OCBC Bank Singapura mengantisipasi bahwa masih ada ruang bagi Bank Indonesia untuk memotong kebijakan suku bunganya dilanjut, didukung oleh arus dana investasi asing yang positif serta kecenderungan apresiasi mata uang rupiah. Berbagai stimulus tersebut terbukti efektif dalam menopang narasi pemulihan di 2021. Terlepas berlangsungnya pembatasan sosial berskala besar, perekonomian Indonesia mampu bertahan relatif stabil. Hal ini tercermin dari beberapa indikator ekonomi utama seperti penjualan kendaraan bermotor yang terus meningkat, penjualan ecaran yang pulih bertahap, serta tingkat inflasi yang terkendali. Secara keseluruhan, meskipun PDB Indonesia terkontraksi 2,07% di tahun lalu, namun kuartal ke-2 2020 terbukti menjadi the bottom, bahwa the worst is over, yang turut memberikan sinyal akan berlangsungnya momentum pemulihan ke depannya. Sinyal positif juga dapat dilihat dari pulihnya tingkat kepercayaan konsumen di akhir tahun lalu, serta indeks pemilihan manajer manufaktur Indonesia yang telah berada di zona ekspansi sejak bulan November lalu. Dengan demikian, rekan kami di OCBC Bank Singapura, memproyeksi perekonomian Indonesia akan mampu tumbuh 4,9% secara keseluruhan di tahun 2021. Kami menilai, berbagai optimisme tersebut akan turut mendukung penguatan aset-aset Indonesia ke depannya. Di tengah tren suku bunga global yang rendah saat ini, serta tingkat real yield Indonesia yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan regional, akan menjadi tujuan investasi yang cukup atraktif bagi investor. Stabilitas dan kecenderungan apresiasi rupiah yang disertai dengan adanya ruang untuk pelonggaran kebijakan moneter, semakin membuka jalur untuk penguatan aset-aset Indonesia lebih lanjut. Terlebih, iklim investasi di dalam negeri diantisipasi akan semakin membaik, didukung oleh peluncuran rincian dari Aturan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh pemerintah pada Oktober tahun lalu. Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja diciptakan guna mereformasi dan mempermudah kegiatan bisnis di dalam negeri yang diharapkan akan mampu menarik investasi asing ke depannya. Pembentukan Soprenbapun alias Lembaga Pengelola Investasi Indonesia juga nilai akan menjadi katalis positif ke depannya. Sekian informasi dan analisis kali ini. Saya Ahmad Einver, nantikan One Wealth Outlook berikutnya minggu depan. Salam THYUTB! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih.